Seorang keeper diharuskan mengendal dengan cara lain ketika rekan satu tim secara sengaja memberi operan kepadanya menggunakan kaki Aturan itu berlaku di era sepak bola modern seperti sekarang ini Dimana keeper yang sengaja menangkap bola backpass tersebut akan membuat timnya dijatuhi pelanggaran Aturan backpass pertama kali diterapkan pada tahun 1992 Untuk mencegah kemungkinan sebuah tim membuang-buang waktu dengan memainkan permainan teritorial yang aman Hal itu diperkenalkan sebagai tanggapan langsung atas piala dunia 1990 Yang mendapatkan reputasi buruk karena banyak pemain bertahan memilih untuk mengoper bola kepada keeper mereka untuk mengulur-ulur waktu Kemudian aturan backpass diatur dalam law 12 seksen 2 dari The Law of the Game Backpass yang ilegal akan membuat tim tersebut dikenai tendangan bebas tidak langsung dimanapun sang keeper mengambil bola terakhir Namun aturannya berubah ketika penjaga gawang mengambil atau menangkap bola di dalam kota kecil mereka sendiri Dan jika itu yang terjadi tendangan bebas tidak langsung dilakukan di titik garis kota kecil yang paling dekat dengan tempat pelanggaran Terima kasih